selamat menikmati 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 teman-teman ya sama persis dengan sistem kerja dari tempat minum yang beli ya tempat minum yang beli kan memang satu keluar ya keluar airnya seperti ini teman-teman ini teman-teman cuma segini tapi saat air di dalam tempat minum ini saat penuh air ini tidak bisa keluar teman-teman karena ada air yang diambilin teman-teman berbeda dengan seperti ini saat saya angkat di bawah ini tidak ada air ya tidak ada tekanan air dia pasti keluar terus dari lubang ini saat ditaruh di sini nah ditaruh di sini ini air sudah berhenti keluar teman-teman karena tertekan air yang di luar ya dengan cara seperti ini teman-teman pemula ya bisa menghemat biaya kandang dengan tanpa membeli ya membeli tempat minum bisa diagendakan dan bisa dicoba lah sangat mudah tanpa ribet teman-teman sebenarnya baru kali ini teman-teman saya melihat seperti ini ini ilmu baru ya juga buat saya dan langsung saya ambil ilmunya untuk teman-teman mungkin bisa menjadi referensi buat teman-teman yang mau memulai usaha bebek sedangkan tempat minum seperti ini untuk ayam pun bisa teman-teman bagi teman-teman peternak ayam peternak mentok bisa diagendakan juga di kandang mesanam ini biasanya berisi 300 ekor teman-teman jadi dikasih tiga tiga galon ya tiga galon seperti ini untuk pengisian air ini tergantung umur ya sih tergantung umur dari bebek tersebut di saat bebek sudah masuk di umur 30 ke atas ini biasanya dari tiga galon ini biasanya mengisi satu hari atau satu hari setengah baru mengisi ya baru habis teman-teman di koloni 300 ekor ini teman-teman jadi untuk teman-teman yang mempunyai koloni 100 ekor bisa bisa saja menggunakan satu galon ini sudah cukup teman-teman sekian video dari saya mohon maaf jika ada salah salah kata juga channel saya dengan menekan tombol subscribe like jika ada pertanyaan silahkan tulis-tulis di kolom komentar ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati